Holy Wing ini ngapain banyak-banyak kali Holy Wing di Medan ini Yang perlu diperbaik di Medan ini masjid Tempat-tempat anak muda bisa berkreasi melakukan aktivitas-aktivitas kepemudaan Itu yang perlu diperbaik Kalau tempat di burung nggak perlu banyak-banyak di Medan Apalagi Holy Wing ini Usir aja dari Medan ini nggak bermahan untuk masyarakat kota Medan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa tentang Holy Wings Medan Barisan muda, pan, akhirnya geruduk dan segel tempat hiburan ini Kemana itu wali kotanya Ya nggak tahu dia mau kemana gitu kan Inilah perkembangan terbaru Pemirsa ketika seorang wali kota tampaknya ragu-ragu Atau mungkin menghadapi dilema di dalam menutup Holy Wing itu Akhirnya rakyat atau komponen yang ada di dalam masyarakat itulah yang pada akhirnya turun tangan Dan rame-rame menggeruduk Holy Wing yang ada di Medan Ya kalau di Makassar kabarnya itu Pihak manajemen sendiri Yang akhirnya itu berinisiatif untuk menutupnya Ya supaya apa mungkin mencegah Jangan sampai nanti kalau mereka ngotot tetap buka Akan digeruduk orang dan akan melahirkan resiko yang tidak perlu Ya yang terjadi di Medan Pemirsa sebagaimana Apa pantauan dari media beberapa jam yang lalu Ya ini Memang anak-anak muda dalam barisan pang itu membawa Sepanduk begitu Berjalan bersama menuju kepada alamat yang ada di Halloween itu Ya Ini agak tragis Pemirsa yang di Medan ini Ya Itu baru lancing di bulan November 2021 Ya Artinya belum genap satu tahun lah Atau bisa dikatakan sekitar 8 bulan saja Dan pada akhirnya itu Disegel Ini menurut ketua DPW Barisan Mudapan Sumatera Utara Moraharaha Ya Dan penyegilan dilakukan sebagai bentuk protes itu Ya Apakah nanti Karena ini yang nyegel bukan polisi Atau aparat pemerintah daerah Kemudian akan dibongkar kembali oleh Polisi atas perintah wali kota misalnya Kita tidak tahu perkembangannya Karena peristiwanya ini baru saja terjadi Ya Apa yang dijelaskan oleh ketua DPWB MPAN Ya Moraharaha Dia mengatakan begini Itu kami segel sebagai bentuk protes Bahwasannya Selesai dulu ini masalah Manajemen Holywing ini Kasus-kasus Holywing ini Kasus kematian kemarin Dan seterusnya Dan Mungkin Baru Berbicara tentang Nasib penyegilan itu Tetapi setidaknya Ada inisiatif dari masyarakat itu Ya Melihat Holywing ini Memang Apa yang dikatakan oleh BWB PAN ini Apakah sudah Sepertujuan Dengan pihak kepolisian Atau dari pemerintah daerah Kita juga Tidak tahu Ya Media tidak menyampaikan itu Tapi dia mengatakan Ya Dari DPWB MPAN ini Mengatakan Pihaknya akan terus Mengawal Kasus Yang menerah Holywing tersebut Terkait dengan Promosi Alkohol tersebut Ya Yang seperti Yang kita Ketahui bersama Apa yang Membikin marah Dan Apa namanya Sedihnya Umat Islam itu Ya Kalau Ustadz Das Ad Latif Bahkan mengatakan Tega-teganya Holywing ini Ya Menyertakan Nama Muhammad Rasulullah Junjungan kita semua Dengan Minuman Haram Yang sebetulnya Dikutuk oleh Seluruh umat Islam Yang sudah Barang tentu Yang sadar Dan menjalankan Ibadahnya itu Nah Itu justru Yang dilakukan oleh Holywing ini Ya Menurut Ketua DPW Barisan Muda ini Jika masalah Belum selesai Dan tetap buka Maka mereka akan Kembali berdemo Di Holywing Kota Medan ini Ya Promosi Mirah selesai dulu Dan Sebelum itu selesai Enggak usah dibuka Biarkan masyarakat Tenang dulu Dan Saya yakin Kita akan Mengerti Bahasanya memang Agak Sedikit Agak Ya Kurang begitu Tegas itu Tapi gak lebih Tegas lagi adalah Wali kota Medan Bobi Nasution Ya Dia juga Buka suara Terkait dengan Kasus Holywings Yang mengadakan Promo minuman Alkohol gratis Untuk orang bernama Muhammad dan Maria itu Bobi mengatakan Ini disampaikan juga Oleh media yang lain Tapi hari sebelumnya Kayaknya Pihaknya Bersama Forkomi Pimda Telah menindaklanjuti Isu itu Dengan mendatangi Pihak Holywing Di Medan Ngapain Mendatangi Pihak Holywing Yang sangat penting Itu Kalau melanggar Kalau apa Sudah jelas Gitu loh Ambil Keputusan Ngapain Datangin Kalau disitu Cuma ngobrol Ngobrol Ngapain Ya kan Gak ada gunanya Yang seperti itu Ya Cuma Ditanya-tanya Dan lain sebagainya Ya Gak Gak lucu lah Tetapi Mengapa Wali kota Medan Itu Seperti itu Mungkin Dia juga Ragu-ragu Pemirsa Satu sisi Dia menantunya Presiden Yang belum tentu Setuju dengan Keputusannya Seperti ini Loh kenapa Begitu Kalau dia Ikut-ikutan Kemudian Mengambil Keputusan Menutup Holywings Itu Itu Artinya Secara Langsung Atau tidak Langsung Itu Mendukung Anies Baswedan Sementara Mungkin Di mata Istana Atau Oligarki Dan lain sebagainya Istana Anies Baswedan Yang ngambil Keputusan Itu adalah Momo yang cukup Menakutkan Atau Pasnya Itu adalah Pesaing Yang kemungkinan Akan mengalahkan Mereka Di Pilpres itu Masa menantunya Malah Mendukung Orang lain Bukan Mendukung Marotuanya Itu yang Saya kira Kelihatannya Mungkin yang Akhirnya Membuat Apa Wali kota Medan ini Sekalipun Sekalipun Dia pakai Sorban Atau Dengan Jubah Wali kota Yang mungkin Pengen menunjukkan Islamnya lah Walaupun Sorbannya warna Merah Tetapi Dia tidak ada Tindakan resminya Itu seperti apa Hanya Mendatangi Saja Dan mungkin Ngobrol Di situ Saya kira Bukan seperti ini Yang diminta Oleh rakyat Indonesia Ketegasan Ketegasan Terhadap Semua Tindak Yang Melanggar Yang Menista Agama Dalam hal ini Adalah Agama Islam Kita tidak tahu Apakah Katolik Misalnya Merasa Dihina Dengan Menempatkan Maria Dalam Kondisi Seperti itu Karena Memang Dalam Ekaristi Atau Atau Dalam Apa Apa Ada Minuman Anggur Juga Di gereja Itu Sebagai Bentuk Ritual Walaupun Itu adalah Sangat terbatas Jumlah yang Diminumnya Apa Anggurnya Memabukkan Apa Tidak Itu Persoalan Yang Lain Tetapi Inilah Perkembangan Perkembangan Yang Saya Kira Saya Perlu Untuk Menyampaikan Terus Menerus Pemirsa Untuk Menunjukkan Sebetulnya Masyarakat Itu Arahnya Kemana Ini Dia Acuh Tak Acuh Dengan Persoalan Ini Atau Dia Peduli Dan Pada Akhirnya Memang Membentuk Soliditas Keagamaan Itu Ini Saya Dengar-Dengar Juga Di Berbagai Tempat Yang Lain Termasuk Yang Di Makassar Itu Dan Itu Saya Kira Sangat Bijak Kalau Dari Pihak Manajemen Sudah Menutup Duluan Karena Memang Mungkin Kalau Makassar Bertindak Wah Selesai Sudah Urusannya Itu Bisa Lebih Menakutkan Lagi Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh